oke buat para pemirsa semua dimanapun anda berada kali ini saya akan membuat tutorial memasang under grapple di aquascape tv seperti apa kelanjutannya mari kita ikuti oke selamat menonton video kami oke pemirsa ini saya sengaja memasang under grapple nya dengan ada air sedikit karena tadi saya mencoba ini akuarium nya dites dulu sebelum dipasang yang lebih besar akhirnya berapa ada kebocoran ternyata tidak pemirsa dan kita langsung saja pasangnya seperti ini tadi under grapple nya dibuat langsung kita kasih busa saringan nya seperti ini saringan nya langsung kita kita taburi dengan pasir malang ya minimalnya paling dengan ukuran 30-26 berarti sangat lumayan sekali dan seperti inilah pasir malangnya juga sudah saya cuci tadi kemudian masih tetap saja masih tetap saja kotor ya waduh ngeri 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 masih saja kotor yuk kita lihat bagaimana sih kinerjanya dari under grapple ini sangat bekerja dengan maksimal untuk membenihkan air ya kita tes dulu wow kita tambahkan dulu airnya ya sampai penuh kalau bisa tapi kita coba dulu sebelum ini kok mesinnya rupanya bagus sekali ya mesinnya oke cek bur guys tinggal pasang masih muda oke sekarang kita tinggal tambahkan kembali airnya ya untuk menambahkan airnya saya juga tidak memakai selang ya loh lupa soalnya nggak ada partner kayak gini nih serba sendiri jadi jadi gari konsep dulu sebelumnya ya tambahkan air sampai penuh ya kalau bisa dikasih busa diatasnya ya biar akhirnya nggak merusak kembali ke pasir yang sudah kita bentuk atau kita desain sedemikian rupanya nah seperti inilah kita coba kembali ternyata nyala lagi guys cek bur lagi kita pasang lampunya mantap untuk lampunya saya menggunakan lampu LED yang digantung ya diatas dengan ukuran 30 cm ya nah seperti inilah tambahkan air sampai full ke atas dan untuk menunggu airnya sampai bening kalian bisa meninggalkannya lah tinggalkan dulu selama 10 menit ataupun 15 menit kalau yang belum dicuci sama sekali pasti agak lama ya menunggu beningnya karena ini sudah saya cuci jadi terlebih dahulu kemudian dipasang masih ada sedikit-sedikit yang kotor ya jadi keruh airnya antara 15 sampai 10 menit aja lah kurang lebihnya seperti itu ditunggu kalau nggak mau ditunggu ya bikin aja yang lain kegiatannya biarkan air cermin dengan sendiri biarkanlah undergrable yang bekerja waduh ya pemirsa seperti inilah baru setengah jadi nih ya saya langsung pasang bulu aja yang ada hanya karena untuk bonsai nya saya belum beli bahannya ya baru beli batu pasir sama buce terus tanaman tanaman pot yang enggak tahu apa namanya lupa lagi dan disini saya kasih ikan ikan gapi ya dan juga udang red cherry ya dua ekor udang red cherry nggak kelihatan lalu masih masih kecil-kecil untuk aquascape sebesar ini ya kita kasih ikan-ikan yang sana kecil dulu aja ya jangan kasih ikan-ikan yang besar kalau dikasihkan besar waduh hancur semua tetanannya yang kecil-kecil aja yang bisa di lihat dari sudut mana saja kan kalau aku yang kecil itu jadi imut-imut imut 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 ngeri 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 yuk bisa dilihatlah untuk di sesi selanjutnya karena ini pesanan jadi saya pasang dulu segini buat sampel ya dan juga buat testi aja biar kelihatan apakah akuarium ini sanggup menahan beban air dan juga batu beserta pasir malangnya batunya ini dua kilo pasir malangnya lima kilo terus airnya nggak tahu berapa nih lumayan lah dan Alhamdulillah pengirsa ini sangat kuat sekali ya saya menggunakan kaca lima milik dan tidak ada yang bocor ya ini sangat sudah saya perhitungkan untuk dari segi ngelemannya ya biar nggak ribet juga nggak nggak ribet buka-tutup lagi soalnya ini saya pakai casing lagi belakangnya ini bekas monitor ini ya bekas monitor komputer jadi saya manfaatkan saja sesuai pesanan yang punya ini yang punya bahan baru segini kan waduh nantilah saya kasih bonsai di depannya dan juga variasi-variasi yang lainnya ini baru setengah jadi ya dan untuk yang mau ini yang mau bikin gimana caranya ataupun seperti apa bisa di kolom komentar saja nanti saya kasih tau yang detailnya ya karena ini untuk sampel aja jadi nanti juga dipongkar lagi cukup sekian mungkin dari saya mengenai video ini ya tonton terus sampai tuntas jangan ditutup jangan sampai di jeda jeda ya tuntaskan biar puas ya nontonnya kita tuh saya kasih ikan lagi ini ada ikan yang salah masuk nih salah ruangan ikannya nih ya waduh ikan salah ruangan diambil lagi ya kamu harus masuk ke ruangan kamu kan karena ini dihususkan untuk para pejantan-pejantan ini akuas keping loh dan batunya juga lumayan bagus sekali ya ini seperti ini sangat simpel buat kalian yang suka akuas ke-2-pejantan untuk pemulai dan ini tanpa co2 ya saya menggunakan seperti biasalah saya tidak pernah saya menggunakan co2 untuk aquascape ini dan untuk selanjutnya nanti saya untuk pemasangan selanjutnya untuk lebih detailnya saya akan uploadkan kembali videonya ya dan ini hanya testi aja mungkin sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati